bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih berjumpa dengan saya tentunya di channel youtube kurnia diesel magelang menyapa ya baik sahabat yang ada di hadapan saya ini adalah diesel kobota RD85DI2T ya ini milik sahabat kita dari daerah salaman yang mana kemarin dibawa kesini karena mempunyai kasus pertama adalah susah hidup ya kemudian kasus yang kedua adalah air radiator ini cepat habis baik akan saya jawab pada sesi yang pertama dulu kenapa ini susah hidup pada diesel ini disebabkan karena pertama saringan solar yang tidak lancar solar yang tidak lancar jadi solar yang tidak lancar itu juga disebabkan beberapa faktor pertama disebabkan biasanya tutup yang terlalu rapat pada karetnya ini biasanya karena terkena solar ini akan molor ya karena ini molor maka ini lama-lama akan terlalu rapat ya maka ini menyebabkan turunnya solar itu menghambat ya menghambat jadi tidak bisa lancar itu yang pertama yang kedua penyebab solar tidak lancar biasanya ada endapan kotoran di dalam tanki ya semacam gumpalan-gumpalan itu menyumbat daripada selang nah ini yang terjadi pada diesel ini ya jadi ketika dibuka selang ini selang yang besar ini ini solar tidak mau keluar ya padahal tankinya ada solarnya nah itu disebabkan karena kotoran gumpalan-gumpalan seperti lumpur yang membuat buntu disini baik kemudian penyebab solar tidak lancar yang kedua biasanya saringan solar yang kotor saringan solar yang buntu disini ya ini sudah kita ganti kemudian penyebab berikutnya biasanya ada air bila mana ada air melebih daripada setengah gelasan disini maka ini akan menyebabkan turunnya solar itu juga terhambat nah baik itulah yang menyebabkan diesel susah hidup biasanya ya akibat daripada solar yang tidak lancar ini alhamdulillah dieselnya sudah hidup sudah lancar saringan solar nah kemudian tinggal kenapa ini kok kemarin mempunyai keluhan air radiator cepat habis ya baik sahabat air radiator cepat habis itu ada beberapa faktor juga yang pertama biasanya karena setreng kipas itu sudah aus seperti ini ini setreng kipas ini sudah aus bisa kita lihat sahabat ini sudah aus kadang patah tidak tahu itu juga bisa menyebabkan air radiator cepat habis selain ini kekencangannya juga kurang kencang meskipun meskipun fibernya bagus tapi kurang kencang kurang tegang itu juga menyebabkan air radiator bisa juga cepat habis kemudian penyebab lain air radiator cepat habis itu adalah disebabkan kadang tutupnya disini sudah rusak tutupnya disini sudah rusak bisa juga disebabkan karena permukaan disini ini sudah tidak rata sehingga karet ini tidak bisa berfungsi dengan maksimal tidak bisa berfungsi dengan maksimal nah itu juga bisa menyebabkan air menguap maka air radiator itu akan cepat habis kemudian juga bisa disebabkan karena perpak silinder head itu kadang rusak rusak itu juga bisa menyebabkan air radiator cepat habis baik namun demikian yang terjadi disini adalah bukan karena kebocoran tersebut bukan dari perpak bukan dari tutup tapi ini disebabkan karena radiatornya memang sudah rusak rusaknya dimana mas rusaknya ini bisa kita lihat ini berlubang ini berlubang ini berlubang otomatis kalau kita isi air disini maka ini akan tumpah kesini yang pertama kemudian yang kedua bila mana ini air nanti panas maka akan menguap lewat sini jadi tutupnya ini tidak bisa berfungsi maka ini akan menguap lewat sini maka akan menyebabkan air radiator ini cepat habis mungkin itu sahabat yang menyebabkan beberapa faktor air radiator itu cepat habis silahkan diesel sahabat semua itu dikontrol kira-kira bila mana ada keluhan seperti itu dikontrol bagian-bagian seperti yang sudah saya terangkan tadi baik kembali lagi ke radiator yang bolong ini kenapa bisa bolong mas ya bisa saja kalau ini bolong ini terutama diesel yang saat ini saya hadapi ini biasanya disebabkan karena biasanya baut kendor baut kendor kadang ini patah selas-lasannya ini juga bisa biasanya patah selas-lasannya disebabkan karena baut di sini pada kendor nah kalau baut ini pada kendor di keteng ini kendor itu kan tentunya akan gerak-gerak terus selama diesel itu bekerja nah itu tentunya akan menggoyang di sini menggoyang di bagian sini maka lama-lama yang jebel adalah radiatornya jadi pesan saya sahabat semua bila mana tanknya deck-decknya ini goyang segera diatasi artinya dikuatkan namun kalau memang sudah pada doll kok tidak bisa mengatasi mending lebih baik dilepas aja decknya ini nah ini decknya ini dilepas aja tidak usah pakai ini yang penting radiatornya aman ya tanknya juga aman ya tanki solarnya aman karena apa kalau pada kendor ini lama-lama tanki solar pun juga bisa kendor sahabat nah ini sudah ada garis-garis di sini ya ini menandakan ada gerakan-gerakan getaran maka lama-lama juga akan membuat bolong daripada tanki solar oke sahabat kurnia diesel mungkin itu ya sedikit pengalaman tentang berbagai macam diesel mudah-mudahan bisa menjadikan sebuah pengetahuan buat yang lain dari diesel ini yang pertama keluhan susah hidup yang kedua air radiator cepat habis gitu ya sahabat ini juga sebagai laporan saya buat yang pemilik diesel ini mudah-mudahan tahu kasusnya nah ini solusinya gimana ini solusinya ini nanti bagusnya diganti ya radiatornya diganti kalau tidak ditambal ditambal dibawa ke tukang radiator tapi itu saya juga apakah bisa apa tidak saya juga kurang tahu karena biasanya kalau saya rusak ini bagusnya diganti saja baik mungkin gitu saja dan seakhir-akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalam Mekanik Salam Buku Hitam kw Gandak Sampai l l l selamat menikmati